Intro Inilah rekaman video amatir saat seorang gelandangan diduga orang dengan gangguan jiwa tiba-tiba saja menyerang seorang tukang parkir. Aksi ini terjadi di Jalan Baso, Dayang, Patumpo, Kota Parepare, Sulawesi Selatan dan viral setelah ramai dibagikan di sosial media. Pelaku menyerang tukang parkir karena tidak terima ditegur lantaran sering memalak pengunjung toko. Setelah viral, polisi bergerak mendatangi TKP dan mencari pelaku. Melalui pendekatan persuasif, polisi berhasil mengambil parang yang disembunyikan di becak pelaku dan mengambil sejumlah benda tajam seperti pisau, gunting yang dipasang menjadi aksesoris di becak pelaku. Setelah mendapat laporan tersebut, tim kami dari polisi kawasan pelabuhan antara polisi parepare bergerak cepat membujuk yang bersambutan bagaimana bisa menyerahkan senjata tajam yang dia pegang. Alhamdulillah berkat anggota kami membuji dengan baik sehingga dia menyerahkan dengan parang itu kepada anggota kami. Pelaku telah diserahkan kepada dinas sosial untuk penanganan lebih lanjut. Dari Parepare, Sulawesi Selatan, Rusli Jafar, TV One, mengabarkan. Berselagi ya nãonya?